Jangan sabaran dengan tipis, selamat datang kembali di channel ini Senang sekali bisa menyapa saudara lagi Kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat spesial bersama Joseph Albert Mengenai seputar iman kekristenan Untuk itu pastikan saudara menyimak sampai akhir Karena diskusi ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga Bagi setiap kita yang ingin memperkuat iman Dan pengertian akan ajaran Kristus Selamat menyaksikan Assalamualaikum Amat Kristen Nah ini baru pertanyaannya bagus nih Saya hargai Pak Aurora ini Ini baru Islam yang bagus Better lah ya dari yang sebelum-sebelumnya Kejadian 17 Bapak teman-teman boleh baca disitu Perikopnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah Perhatikan di ayat 19 Kejadian 17 Ayat 9 Ayat 9 sorry buka 19 Allah berfirman lagi kepada Abraham Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku Engkau dan keturunanmu turun temurun Apa isi perjanjiannya? Perhatikan Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu Setiap laki-laki Perhatikan ya Setiap laki-laki diantara kamu harus disunat Kulit kitanmu harus dipotong Dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu Ada gak kriteriannya Joseph? Apakah semua laki-laki semua usia? Ada gak kriteriannya? Ada Kita baca di ayat selanjutnya Ayat 12 Anak yang berumur 8 hari diantara kamu Haruslah disunat setiap anak laki-laki turun temurun Baik hamba yang lahir di rumahmu Maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing Yang bukan keturunanmu Jadi yang disunat itu siapa? Anak laki-laki Berumur 8 hari Dan keturunan Abraham Keturunan-keturunanmu katanya Iya, iya Keturunan itu termasuk Yesus Kristus ya bang Nah kita lihat penggenapannya Kita lihat ya Ketika Tuhan Yesus dipersembahkan kebaik Allah oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf Tuhan Yesus disunat pada umur 8 hari Sebagai tanda perjanjian dan untuk menggenapi tadi Eh sorry Untuk menunjukkan bahwa tradisi bangsa Yahudi Bahwa anak laki-laki harus disunat pada umur 8 hari Dan ini masih berlangsung sampai pada akhirnya Dalil dalam kisah para rasul 15 ayat 7 Bahwa disitu dikatakan Ada orang-orang Yahudi Orang-orang parisi Di antara orang percaya yang sudah dibaptis Mereka bilang Bahwa orang-orang percaya non-Yahudi Harus disunat dan mentaati hukum Musa Dimana tadi kisah para rasul 15 ayat 7 Perhatikan Kisah para rasul 15 Mohon maaf Ayat 5 Dari ayat 5 Namun beberapa orang dari aliran farisi Yang telah menjadi percaya Berdiri dan berkata Orang-orang bukan Yahudi Perhatikan ya Orang-orang bukan Yahudi Harus disunat dan diwajibkan Untuk menuruti hukum Musa Nantas apa yang terjadi Para rasul bersidang Maka dalam kisah para rasul 15 ini Perikopnya sidang di Yerusalem Konsili apostolik Sidang para rasul Ada Paulus Ada Barnabas Ada Petrus Ada Yokobus Ada penatua-penatua lain Yang mereka bersidang Akhirnya muncullah kesepakatan Bahwa Orang-orang non-Yahudi Tidak diwajibkan Ya Tidak diwajibkan Untuk disunat Maka rasul Paulus Menghalat ajaran dan hasil dari konsili tadi Dengan mengatakan bahwa Sunat yang benar Sebagai pengikut Kristus Adalah sunat secara rohani Apa itu sunat secara rohani? Baptisan Yang menggenapi sunat secara jasman Maka dalam Galatia 3 27 sampai 29 Rasul Paulus Yang telah menghadiri Sidang konsili Yerusalem tadi Menegaskan dalam suratnya Kepada jemaat di Galatia Dalam Galatia 3 Bahwa dikatakan Karena kamu semua telah dibaptis Di dalam Kristus Maka kamu telah mengenakan Kristus Ya Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang merdeka Tidak ada laki-laki Atau perempuan Karena kamu semua Adalah satu Di dalam Kristus Yesus Lagipula Jikalau kamu milik Kristus Kamu adalah keturunan Abraham Dan ahli waris Menurut janji Allah Jadi Mengkonfirmasi bahwa Baptisan Telah menggenapi sunat secara jasmani Nah Sekali lagi Saya tegaskan Kalau pertanyaannya Wajib atau enggak Di kami Bukan menjadi kewajiban Itu pilihan Orang Kristen mau sunat Terserah Tetapi sunat itu Tidak bisa kamu banggakan Seolah-olah ketika kamu disunat Kamu selamat Dan perhatikan Kalau kamu mau mengikuti Bagaimana Betul-betul apa yang ada Di dalam Alkitab Perjanjian lama Kejadian 17 Ayat 9 Dan ayat 9 sampai 12 Itu disunat Anak laki-laki Berumur 8 hari Sekarang pertanyaan saya Saya dulu Saya sudah pernah bilang Ketika saya ditanya Sunat Sudah sunat atau belum Joseph Karena kan kamu Islam Saya bilang Saya sudah disunat Umur berapa Joseph Saya bilang Umur ketika saya Masuk 5 tahun Sesuai enggak dengan Kejadian 17 Kalau memang mau Ngikutin Abraham Dan tanda perjanjian itu Enggak sesuai kan Jadi kalau Benar-benar sesuai Itu harus Anak berumur 8 hari Gitu Dan disunatnya itu Harus dibait Allah Enggak bisa di mantri Enggak bisa di puskesmas Sejak kapan puskesmas Sebaik Allah Enggak bisa di posyandu Enggak bisa di Musola Sunat jasma Apa sunat masal Enggak bisa Kalau kamu mengikuti Perjanjian Allah Dengan Abraham Ya Gitu Silahkan Jadi gitu ya Bang Betul Jadi gitu Karena sunat Sunat Kan sunat itu Tanda perjanjian Materai Bahasa lainnya Materai Waktu Abraham Berarti yang Sudah di sunat itu Berarti Maksudku begini ya Bang Kalau betul-betul Paulus Ngomong begitu kan Di Alkitab Tapi Istilahnya dia Istilahnya dia Melanggar ketentuan Yang diberikan kepada Istilahnya Tuhan kan Allah itu Yang diberikan kepada Nabi Ibrahim Ya masalahnya begini Bang Itu kan Barang siapa Barang siapa saja Yang tidak mengikuti Istilah ajarannya kan Nah maka Dia akan Diminasakan di Dalilnya dimana Bang Dalilnya dimana tuh Yang tadi Coba-coba Awang Di kejadian tadi Siapa saja yang Anubah Yang dari sunat Bahkan Siapa saja yang tidak disunat Oke Saya hafalin ya Dengerin teman-teman Dia bilang katanya Di kejadian 17 Yang tadi saya bacakan Ada tertulis siapa saja Yang tidak sunat Oke kita buktikan ya Enggak 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 Ayo Ayo Jangan takut dong Kalau memang ada Ayo Ayo Enggak Enggak apa Jangan ngada-ngada Jangan ngada-ngada Bang Kalau enggak tertulis Jangan ngada-ngada Yang ada yang Yang dibinasakan itu aja Bang Coba yang dibinasakan Oke Kita lihat disitu ya Kita lihat disini Ya kita lihat disini Keras-keras lah Bicaranya itu Bang Jadi Semua umat Nasrani itu tahu Bagaimana Kenapa? Kan udah dibilang Kami bukan Nasrani Kenapa masih ini juga Ya Kristen Nah ya Oke kita baca ya Nih Kamu mau mempermaslahkan Di etna belas Laki-laki yang tidak disunat Yang tidak dipotong kulit kitannya Orang itu harus dilenyapkan Dari antara kaum subangsanya Ia telah menghantari perjanjian ku Nah ya terus Kulit kitan berarti ujung itu kan Jadi dimana saja Siapa yang disunat Berarti ujung aja dipotong Alah Enggak paham ya dari tadi Kulit kitan itu kan disunat Abraham Anda mau berpon Dim tim pak Dim pak Jangan congor Jangan congor Jangan pede Anda gak punya data Anda pede Percaya diri lagi Over Ya geli saya ngeliatnya Dengerin saya Kalau anda mau bantah pakai dalil Saya tadi sudah membacakan Nih Kalau gak bisa dengerin Paling tidak Menggunakan indera lainnya Yaitu penglihatan Bapak lihat disini ya Saya tampilkan nilai ayatnya Biar Bapak baca sendiri Semoga Bapak gak seperti Nabi Bapak ya Buta huruf Nih Saya bacakan ya Disini baca apa Sunat sebagai tanda perjanjian Allah Dengan Abraham Lihat disini Allah berfirman lagi Kepada Abraham Ini kan yang saya tadi bacakan Di ayat 9 Dari pihakmu Engkau harus memegang perjanjianku Engkau dan siapa Keturunanmu Turun temurun Ya perhatikan Keturunan Abraham Ini bangsa Israel Sunat itu hanya kepada Bangsa Israel Bangsa Yahudi Pada saat itu Ya Gak sembarangan Gak kepada semua orang Ya Bapak Nah ini dikatakan apa Tadi saya sudah kasih tau Setiap laki-laki Di antara kamu Harus disunat Dengan apa Keturunan Abraham Bangsa Israel Laki-laki Umurnya berapa hari Nih baca ayat 12 Anak yang berumur 8 hari Gak bisa sembarangan Dan ingat Ini harus Dibait Allah Dengan mempersembahkan Tetap dengan persembahan Korban bakaran Untuk disunat Betul gak teman-teman yang Kristen Membaca dalam perjanjian lama Jadi gak sembarangan Tata cara sunat Nah Ketika kamu bilang tadi Rasul Paulus Membatalkan Tadi saya bahkan Sudah jelas menyebutkan Bahwa itu Sidang para rasul Bukan cuman Paulus Oh benci banget Atau Paulus kayaknya Kenapa sih Paulus itu Ngyangin pamornya Muhammad ya Ya Kalah pamor Muhammad sama Paulus Sampai kalian tuh Orang Islam tuh Sensi sama Paulus Bahwa Paulus loh Baru Paulus belum Petrus Ya Yang primus inter pares Yang terutama Yang sederhajar Ini baru Paulus Bawah hanya Petrus Kamu sudah Panas Ya iyalah Kalah pamor kan Nah dibaca nih Tadi saya bacakan Kisah para rasul 15 Sidang di Jerusalem Bisa bacakan Nih kisah para rasul Betul Orang Yahudi itu Bahkan bilang nih Baca Di et 5 Tadi saya sudah bacakan Namun beberapa orang Dari aliran farisi Yang telah menjadi Percaya Berdiri dan berkata Apa Orang-orang bukan Yahudi Harus disunat Dan diwajibkan Untuk menurutnya Hukum Musa Nih Orang farisi tuh Yang telah menjadi Percaya Mereka bilang bahwa Orang-orang yang non-Yahudi Harus juga dong Disunat Harus wajib dong Apa yang terjadi Bersidanglah Rasul-rasul Dan penatua Loh Ini bukan perkataan Yesus Islam Loh gak tau apa-apa Loh gim juga Ya Kenapa Karena ini Sudah selesai Ketika para rasul Bilang apa Lihat disini Sebab adalah Keputusan roh kudus Dan kami Supaya kepada kamu Jangan ditanggungkan Lebih banyak beban Daripada yang perlu ini Jadi artinya apa Orang Kristen Tidak wajib Sunat Yang non-Yahudi Tidak wajib juga Untuk kemudian Menuruti Hukum Musa Yang terbagi Atas tiga bagian Menurut Santo Thomas Aquinas Dalam sumat teologianya Ada hukum moral Ada hukum seremonial Ada hukum yudisial Puluyeng kan lu Jadi lu Membaca perjanjian lama Jangan Sepotong ayat Lu tafsirin Gak jelas Mengenai Hukum sunat Nanti lu juga Gak paham tuh Apakah hukum moral Apakah hukum seremonial Apakah hukum yudisial Ya gak Dengan kisah Para rasul Bahwa orang Kristen Tidak wajib sunat Masa keramen baptisan Tanda perjanjian Antara manusia Dengan Allah Makanya tadi Saya bawa Ketika sudah selesai Kisah para rasul tadi Para rasul bersidang Paulus Rasul Paulus Ya Yang kalian itu Takut Hanya menegaskan Hanya menegaskan ulang Tentang baptisan ini Bahwa baptisan itu Menjadikan kita apa Milik Kristus Dan keturunan Abraham Secara Parohani Dan apa Ahli waris Menurut janji Allah Paham Ya Nggak ngerti Nggak ngerti Kenapa Karena kita Tahu Bahkan dalam Ibrani Jelas dikatakan Bahwa Taurat adalah Bayang-bayang Keselamatan yang akan datang Siapa itu Ya Kristus Ketika Kristus sudah datang Maka bayang-bayang Taurat itu Sudah Ditegaskan oleh Kristus Maka Kristus Menggenapi hukum Taurat Termasuk Sunat Paham Jadi sekali lagi Saya bilang Nggak dilarang Sama sekali Sunat Tadi saya bilang Bukan soal Wajib Atau tidak wajib Artinya masih boleh Mereka bersunat Tapi jangan sampai Punya pemikiran Ketika kamu disunat Kamu selamat Mempengaruhi keselamatan Itu tidak sama sekali Karena keselamatan itu Diperoleh melalui Sakramen baptisan Utamanya Dengan pintu gerbang itu Karena sunat yang sekarang Sudah digenapi Dalam baptisan Makanya sunat yang sekarang Esensinya Mungkin bagi sebagian orang Untuk kesehatan Ya nggak Ada kelainan apa sih Nggak harus disunat Kan teman-teman Ada yang mengerti kan Dalam dunia medis Ada yang misalkan Laki-laki itu Harus disunat Padahal dia misalkan Tadinya tidak mau Atau tidak perlu disunat Tapi karena kondisi medis Mengharuskan dia disunat Come on Pinter dikit doang Mencernanya Saya pusing Nenggerin kayak gimana lagi Jelasin kayak gimana lagi Nggak paham-paham Kamu ngomong lah Sama Jibril itu Dengan bahasa yang kalian ngerti Orang kami nggak bisa denger kok Saya interpreter ya Saya ini interpreter Kamu ngomong apa juga Nggak ngerti saya Oke Kita kasih tepuk tangan Terima kasih Itu Eh lu ngomong-ngomong Menta-menta Lu tuh sama gue mau gak Kata memang Sampai mentah Nggak ngerti ngomong apa Nggak ngerti ngomong apa Ya coba ngomong yang jelas Iya ngomong dulu yang jelas Baru kamu nantangin saya Itu tadi ngomong Menta-menta tempe Sekarang ketemuan Ayo tunggu ga Ketemuan dimana Mau kamu profit saya Ayo buru Coba open camp dulu Coba open camp Kalau kamu ngajakin ketemuan saya Paling tidak kalau open camp berani Silahkan open camp Jangan alasan mati listrik Mati lampu Gelap Udah Basi Silahkan Iya silahkan open camp Wah tungguin apa kamu Nunggu apa Nunggu Wahyu datang Dua kali Ajakin ketemuan open camp aja Nggak berani Ini baru open camp loh Baru nanti ketemuan Jadi loh Lu mau ngajakin gue ketemuan dimana Silahkan Saya bukannya sok berani Mau tau aja gitu Mereka tuh nantangin tuh Sebenernya mereka beneran Iya atau sok iya sih Abang kok yang kasih mati tadi Abang kok yang kasih mati tadi Mix saya Aduh Gimana juga nih Begini bang Pertanyaan saya bang Pertanyaan saya kan Tadi kan abang sudah bertanya Sama saya kan Jadi saya bertanya balik Saya gak bertanya Belum pernah bertanya Gak usah Udah Bang 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 Saya gak bertanya sama sekali loh Saya gak bertanya loh Halo Islam Jangan playing victim Ada gak dari tadi saya bertanya Ada gak dari tadi saya bertanya Ada gak dari tadi saya bertanya Saya gak bertanya loh Ya Ngomong realita bang Jangan framing Belum bertanya saya Bener-bener Dua kalinya saya bertanya Jadi Abang Lebih percaya Paus Paulus Yesus Kristus Astagfirullahaladzim Paus Paulus Siap eh Paus Paulus Astagfirullahaladzim Islam Islam kan gue bilang kan Mending lu gak usah naik Lu maksain mah naik Malah bikin malu Paus Paulus Astagfirullahaladzim Eh Paus Paulus itu beda orang Dengan Rasul Paulus Timpuk nih Gue semprot sama Stella nih Gak otak wangi Rasul Paulus Rasul Rasul Paulus Enggak kamu bilang Paus Kamu bilang Paus Kita semua dengar disini Gak usah kamu berbohong Gak usah pake cara Nabimu itu berbicara Kenapa abang sering Mute aku nih Iya biar kamu punya Kesempatan untuk Berpikir sejenak Sebelum kamu berbicara Dengerin Saya kasih mute Sudah los Sudah ini bang Los Sudah Oh los Oh pantes Jadi aku punya kesempatan Berpikir The first Asya Lombang Silahkan Silahkan Bang Gue mau nanya ini Soal Apa Yang dalam Ibrani tujuh ayat Satu Tentang Melkisedek Maksudnya Besi Memang Melkisedek Iyai Itu Maksudnya Itu Gimana Artinya Contoh Melkisedek Dalam kitab Perjanjian lama Itu mempersembahkan Roti dan anggur Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Pada saat penetapan perjamuan Tuhan Perjamuan Kudus Maaf Di malam penetapan perjamuan Kudus itu Yesus mempersembahkan roti dan anggur Yang adalah sungguh tubuh dan darahnya Nah itulah tipologi yang dimaksud Jadi bukan Fokus ke Tidak berbapak dan tidak beribu Dan itu pun bukan Diterjemahkan atau diartikan Sebagai seolah-olah beneran Melkisedek Itu Gak punya ayah dan gak punya ibu beneran ya Bukan Tetapi silsilahnya Tidak diketahui secara pasti Gitu Teman-teman gak usah mempermasalahkan Kenapa Banyak tokoh alkitab Dalam perjanjian lama terutama Yang silsilah keluarganya itu Tidak dijelaskan secara detail Betul gak Loh gak usah ya Perjanjian baru Rasul Paulus aja Nama ayah dan ibunya aja Yang sering dipertanyakan Islam aja gak ada kan memang Karena memang esensinya bukan itu Buat apa Alkitab itu bukan Buku sensus penduduk Ya Bukan kartu keluarga Di absen satu-satu keluarganya Enggak gitu Jadi Intinya poinnya bukan Di esensi tidak berbapak Dan tidak beribu Dalam artian kemudian Melkisedek itu Celing gitu aja Enggak Tetapi silsilahnya Tidak diceritakan Dan tidak ada yang mengetahuinya Secara pasti Begitu Kak Versan Oke bang Maksudnya kan disebutkan juga Raja Raja damai Bapak yang kekal Gitu kan Itu dalam Yesaya Dalam Yesaya Dikatakan sebagai Raja damai Bapak yang kekal Everlasting father ya Maksudnya dalam artian Kekekalannya itu Dapat membuktikan Dia mengalahkan maut Itu sih Bukan alah Bapak ya Tetapi kekekalannya itu Nah ketika dikatakan Apa maksudnya ya Itu untuk mengenapi Nubuatan dalam kitab Yesaya Sebab seorang anak telah lahir Bagita Gitu Saya buka dulu deh Biar ini Mas itu Bapak yang kekal itu Di Yesaya berapa sih Saya jadi lupa Padahal itu sering saya bawa Kalau misalnya saya ada Menghadapi pengikut Zuma itu Ini Yesaya 53 Oh Yesaya 53 itu Hamba yang menderita Mesias yang menderita Bukan Yesaya 9 ayat 6 Beda-beda Yesaya 53 itu Nubuatan tentang Mesias yang menderita Gitu Yesaya 9 Kelahiran Raja Damai Yesaya 9 Ayat yang ke Mana nih 5 Sebab seorang anak Telah lahir untuk kita Seorang putra Telah diberikan untuk kita Tampuk pemerintahan Ada di tas bahunya Dan namanya disebut Orang Penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Itu kan Iya bang Jadi yang dimaksud itu adalah Ketika Kristus dilahirkan Dan ini juga masih sambung Dengan Yesaya 22 Ayat 14 ya Yesaya 14 ayat 2 Sorry kebalik Yesaya 14 ayat 2 Ketika dikatakan Tuhan sendiri akan memberikan Kepadamu suatu pertanda Seorang perempuan muda Seorang perawan Seorang gadis Akan mengandung Dan akan melahirkan Anak laki-laki Dan akan menamainya Immanuel Nah itu Yang dinarasikan adalah Kelahiran Mesias Gitu Kelahiran Kristus Sebagai Mesias Raja Damai Gitu bro Tapi jangan dipahami Allah Bapak ya Karena Yesus bukan Allah Bapak Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia Iya bang Everlasting Father itu Dalam artian Dia memahami Jadi Gereja mengajarkan Interpretasi kitab suci Itu jangan dipahami Secara literal Ketika dikatakan Everlasting Father Atau Bapak yang kekal Bukan berarti Yesus adalah Allah Bapak Bapak yang kekal untuk Merujuk kepada Kepenguasaannya yang dapat Mengalahkan maut Sehingga membuktikan Dia kekal Kenapa? Firman Allah yang menjadi manusia Yang disalibkan untuk kita Telah membuktikan dirinya Dapat mengalahkan maut Sehingga kita dapat Mengalami Kekekalan yang sama Karena Tuhan Yesus mengatakan Dalam Yohanes 11.25 Akulah Kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Ia tetap hidup Meskipun ia sudah mati Nah kekekalannya itu Adalah merujuk kepada Bagaimana dia menyatakan Dia memberikan kehidupan Yang kekal Kepada barang siapa Yang percaya kepadanya That's the point Ya bang Terus matinya kan Dalam Ibrani 7 ayat 1 Kan itu Sebab Melkisedek adalah Raja Salem Dan Imam Allah yang maha tinggi Iya sebagai penyonsum Betul Dari keturunan laywe dan Yesus Dikatakan sebagai Imam Allah Kan tadi saya sudah bilang Bahkan ketika kamu membaca Ibrani Sebelum Ibrani 7 Ibrani 4 Itu kan dikatakan Yesus Sebagai Imam besar Imam agung Karena Imam itu artinya Sebagai perantara Yesus itu dikatakan Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 Dikatakan perantara Antara Allah dengan manusia Karena dia memberikan dirinya Sebagai kurban tembusan yang pantas Dia adalah satu-satunya Imam besar yang agung Karena tipologi dalam perjanjian lama Ketika seorang hamba Ketika umat Bangsa Israel pada saat itu Hendak dalam tanda kutip Bertemu dengan Allah Itu harus dengan perantaran imam Betul gak teman-teman Ketika masuk dalam Sakramen Maha Kudus Itu gak boleh sembarangan orang Harus imam yang terpilih Harus imam yang mempunyai Jabatan yang Tadi besar Yang terpilih Nah Yesus adalah tipologi itu Maka dalam tipologi Melkisedek Dikatakan Raja Salem Imam yang maha tinggi Itu adalah tipologi Yesus Karena dia satu-satunya Perantara dengan Sang Bapak Gitu Maka dalam Ibrani 7 ayat 1 Dikatakan perikopnya Kristus dan Melkisedek Karena sebelumnya Masih nyambung dengan Ibrani 4 Dan Imam Ibrani 5 Coba baca Ibrani 5 bro Coba baca Ibrani 5 teman-teman Bacakan buat saya Ibrani 5 Kamu punya Alkitab gak disitu? Bentar bang Tunggu Yaudah saya yang bacakan aja Gak apa-apa Ibrani 5 ya Kita baca Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Perhatikan Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia Ibrani 5 ayat 1 Dikatakan apa? Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Supaya apa? Supaya ia membawa persembahan dan kurban Karena dosa Nah maka di dalam Ibrani 5 ayat 5 Jawabannya disitu yang tadi saya bilang Yesus adalah imam besar yang telah diberikan kepada kita oleh Sang Bapak Kenapa? Ingat Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dituliskan apa? Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengkaruniakan anaknya Putranya yang tunggal Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan memperoleh hidup kekal Yesus adalah imam besar yang terpilih Karena dia telah dipilih dan dikaruniakan Sang Bapak kepada kita Makanya Teman-teman juga korelasinya dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus dibaptiskan Apa yang terjadi disitu? Terdengar suara dari langit Ya kan? Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Jadi tipologi imam yang tadi saya katakan Itu kan dipilih Dan Yesus ini adalah putra tunggal Bapak yang telah dikaruniakan untuk kita Ibaratnya Sang Bapak ini telah memberikan kepada kita putranya ini untuk menjadi perantara kita Antara kita dengan Sang Bapak Karena memang Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia Dialah yang menyatakan diri Sang Bapak yang tidak terlihat Makanya adalah perantara kita yang satu-satunya Maka di dalam Ibrani 5 ayat 5 Lanjutan dari 5 ayat 1 tadi Dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 5 apa? Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar Tetapi apa? Dimuliakan oleh dia yang berfirman Kepadanya dia disini ditulis dalam huruf besar Kalau teman-teman buka Alkitab Makanya saya paling suka daripada saya bulat balik kamera Teman-teman sambil dengerin Teman-teman sambil buka Alkitab by book Kalau bisa Biar kita sama-sama lihat Di dalam Ibrani 5 ayat 5 disitu tulis apa? Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya Engkaulah anakku Pada hari ini Engkau ku nyatakan sebagai anak Kenapa ini yang saya highlight? Karena tadi Saya tadi sudah bilang Dalam kebiasaan perjanjian lama Nah itu Thank you bro Nah Ibrani 5 ayat 5 nih Thank you bro Thank you Thank you Wah luar biasa Bujut Tuhan Nah nih Kita fokus di Ibrani 5 ayat 1 Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 6 Nih Kamu bacakan disitu Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Karena peran imam ini Bukan sembarangan teman-teman Apalagi dalam perjanjian lama Gitu Karena ini perantara kita dengan Bapak Maka di dalam Ibrani 5 Ayat 5 Dikatakan apa? Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya Nah kenapa fokusnya disini? Kenapa? Apa yang menjadi permasalahan Joseph? Dilihat di ayat 6 Dibaca di ayat selanjutnya Apa disitu? Sebagaimana firmannya dalam suatu nas lain Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkisedek Nah baru disitu lanjut ke Ibrani 7 Nyambung gak kira-kira? Kenapa Yesus dikatakan sebagai tipologi Melkisedek Kalau kamu bacanya berurutan Nyambung gak? Nyambung Nah kalau kamu mau fokus lagi Ketika di dalam Ibrani 5 ayat 6 Dikatakan sebagaimana Allah berfirman dalam nas Kamu kritis Nas mana yang dimaksud? Ditulis di mana? Dibaca Ibrani 5 ayat 6 Itu mengutip Mazmur 110 ayat 4 Coba dibuka Perjanjian lama Saya buka juga disini Mazmur 110 ayat 4 ya Kalau saya tidak salah itu nas yang dimaksud dalam Ibrani 5 ayat 6 Coba dibuka Mazmur 110 ayat Eh 114 ya? Eh 110 ya? 110 ayat 4 Nah coba kamu buka lagi Baca lagi disitu apa tertulisnya Nih saya bacakan Mazmur 110 Teman-teman perikopnya itu adalah penobatan Raja Imam Nih 110 ayat 4 Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal Tuh baca Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek Tuhan ada di sebelah kananmu Ia meremukan Raja Raja pada hari murkanya Tuh ya Ini peraturan imam disini Menobatkan imam ini Maka ketika Kristus telah dipilih dan diurapi oleh Allah Makanya perhatikan gelar Kristus yang disebut dengan Kristus Mesias, Mesaya Itu yang dimaksud dengan diurapi Ini dia telah dipilih oleh Sang Bapak Makanya Ibrani 5 ayat 5 itu tadi jelas mengatakan Kristus telah dimuliakan oleh dia Dia disini Bapak Sang Bapak yang telah mengkaruniakan kepada kita putranya yang tunggal Yang juga Apa sih saya tadi mau ngomong apa Yang memenuhi jabatan Mesiasnya itu sebagai nabi, imam, dan raja Begitu Threefold mission of Christ Gitu Semoga menjawab Bang First son Bang, terima kasih Bang Ya, terima kasih kembali ya Sudah paham ya Sudah Bang, sudah Ya, Tuhan berkati ya Tetap teguh dalam imam bro Semangat Ya, Shalom Bang Shalom Baca dari ayat Ibrani 5 paling tidak Kalau memang mau maham Ya Kalau misalkan lebih fair lagi Lebih bagus lagi dari Ibrani 4 Ibrani 4 ayat 14 Karena disitu Mulai perikop Yesus jadi Yesus sebagai imam besar Karena di dalam Ibrani 4 ayat 14 Dikatakan Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus Anak Allah Gitu Guys ya Semoga paham Shalom Saya mempercayalah Yesus Sebagai Tuhan Amin Luar biasa Semuanya akan mempercayainya ya Mau Islam Mau Islam Ini sedih sekali Sama orang-orang Ini Lalu Memberatas orang-orang Kristen Saya sedih banget mas Emang Emang harus Sebenarnya kalau sedih juga Kita harusnya bersuka cita Karena nubuatan Yesus itu Terjadi gitu Karena Tuhan Yesus pernah berkatakan Oleh karena nama aku Kamu akan dibenci Dan oleh karena nama aku Orang akan menyeret kamu Dan akan menghakimi kamu Bahkan membunuh kamu Dan menyangka bahwa Dan mengira bahwa mereka Berbuat bakti kepada Allah Kan Tuhan Yesus pernah berkata Amin Jadi itu terjadi sebenarnya Tapi gak apa-apa ya Memang rasa prihatin kita Juga harus dibarengi Dengan langkah antisipasi Artinya kita juga harus bisa defense Saya tidak mengatakan offense Defense Menyerang sesekali It's fine Dengerin saya Menyerang sesekali gak apa-apa Tapi jangan terus menyerang Tapi tidak ada pertahanan Defense is a must Itu yang harus justru Lebih pentingkan defense Daripada offense Kenapa? Ketika kamu menyerang Kamu tidak punya kesempatan Untuk mengatur strategi Untuk membangun pertahanan Justru yang harus dilakukan Terlebih dahulu Dan harus kamu pentingkan Adalah pertahanan Bagaimana mungkin kamu bisa menyerang Kalau pertahanan kamu lemah Makanya saya sering bilang Orang Kristen Pahami dulu imannya Ya Saya sedikit curhat nih Sekalian Sedikit curhat Justru Yang menjadi batu sandungan Adalah ketika Ada orang Kristen Yang sok-sokan Maaf ya Sekali lagi Disclaimer Merebukan saya merasa Sok paling pintar Saya pun sering menasihati Diri saya dan teman-teman saya Jangan terpancing Untuk masuk ke rum-rum Islam Yang hanya berpolemik Yang Anda tidak bisa Punya Apa ya Ibaratnya menangkap Cara bagaimana mereka berlogika Kadang kan kalau teman-teman perhatikan Mereka itu sebenarnya Mempertanyakan Hal yang sudah sering dibahas Benar gak Benar gak Contoh Si Riva sering bahas Mengenai Yesus keturunan mana Atau membahas tentang Kenapa silsilah Yesus Di Injil Matius Dan Injil Lukas berbeda Misal Itu kan sudah sering dibahas Kalau menghadapi Orang-orang Kristen Yang sangat awam Mereka senang Makanya saya bilang Justru orang Kristen Harus kemudian Berani Membuka dirinya Untuk belajar Jangan langsung menyerang Tanpa ada pertahanan Gitu Saya gak bilang Bahwa saya Yang harus jadi Role model kalian Enggak Kita sama-sama belajar Saya pun masih banyak Yang perlu diperlajarin Masih banyak strategi pertahanan Yang saya harus pelajarin Sama-sama belajar Makanya saya bilang Ketika Menghadapi persekusi Dari mereka Persekusi dalam tanda kutip Mereka mempersalahkan Iman kita ya Dengan berpolemik Mengenai iman kita Dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan Dan seterusnya Itu yang harus kita hadapi dulu Adalah kita memahami Membaca situasi Membaca peta Menyusun strategi Belajar Banyak belajar Bagaimana menjawab Tuduhan-tuduhan mereka Baru kamu Serang balik mereka Gitu Kayak gitulah Mantap mantap Amin 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 Terima kasih ya Bang Mantau ya Tuhan berkati selalu Saya mau kanya lagi Boleh Boleh silahkan Berarti Kalau kita defensif itu Membela diri itu Sebenarnya dosa Dosa apa enggak sih sebenarnya Nah itulah kata yang dicomot Jadi ini sekalian juga ya nih Oleh yang saya sering bilang Justru benang merahnya akan dapat Kalau misalkan kita Membaca firman Tuhan Kenapa? Karena banyak dari mereka Yang sebenarnya Hypokrit Mengatakan alkitab palsu Mengatakan kita sering Nyolong istilahnya mereka Tapi mereka enggak sadar Contoh Yang tadi Hal kecil Dalam 1 Petrus 3.15 Kalau teman-teman baca Teks aslinya Kata pertanggungjawaban iman Itu di Dalam bahasa aslinya Itu apologia Itu akar kata Apologet Apologetika Dan itu Kosa kata yang dicomot Oleh mereka dengan bangga Ya Dengan bangga Mereka bikin aliansi Api gitu kan Apologetika Islam Indonesia Tapi di satu sisi Mereka menyerang kita Dengan mengatakan Menuduh kita Dengan mengatakan Kita nyolong Allah Istilah Allah Itu dalam bahasa Arab Sekarang Kalau kamu tuduh Kami pencuri Apa bedanya dengan kamu Masa maling Nuduh maling Ini gitu Anggeplah kita dituduh maling Kamu juga maling Kok kamu ngambil istilah Apologet Mana ada istilah Apologet dalam Islam Enggak kenal Apologet dalam Itu bahasa Yunani Kembalikan dulu Karena apologia Itu ditulis oleh Rasul Petrus Dan itu yang dilakukan oleh Para rasul Para bapak gereja Berapologianya Mereka langsung Memberikan nyawa mereka Tidak tanggung-tanggung Bukan dengan cara Berpolemik murahan Bapak gereja kita Itu menuliskan Banyak karya Epistel Atau surat-surat Atau dokumen Contoh Irenius Itu menuliskan Against Heresis Ya Banyak itu Bagaimana Bapak Jadi berapologi Itu bukan Seperti Jumat Dan kawan-kawan Yang di satu sisi Sebenarnya Kalau saya jadi Islam Saya malu Diwakilkan Atau Direpresentatifkan Dengan mereka Karena mereka Sering blunder Gitu Dalam Islamnya Mereka sendiri pun Sering blunder Makanya teman-teman Dari tadi Saya kasih clue Tonton Debat saya Dengan Uni Riva Langsung Datangin aja Channel Riva Gak usah channel-channel Yang Kristen Kamu Lihat Medan perangnya Yang dibuat Oleh Uni Riva sendiri Itu Kalau teman-teman Lihat live-nya Uni Riva Dengan saya Waktu bulan November Tahun lalu Itu yang komentar Banyak yang Islam Yang gak setuju Dengan caranya Uni Riva Ketika Uni Riva Bilang ulama bisa sesat Ketika Uni Riva Bilang Islam itu Sebenarnya satu Ketika Uni Riva Justru malah bilang Perbedaan dalam Islam Itu A, B, C Sampai dengan Z Itu lihat komentar-komentar Akun-akun Yang itu Islam loh Bukan Kristen Mereka menyayangkan Bagaimana Uni Riva Justru bukannya memanfaatkan Dengan baik Menjawab Malah jadi blunder Dan seterusnya Makanya saya bilang Teman-teman Kristen Ketahuilah bahwa Jangan pernah berkecil hati Saya tadi kan sempat bilang Ketika Anda Terus-terusan menyerang Anda tidak punya Waktu untuk Mempelajari Dan membangun pertahanan Nah itulah Kita belajar Jadi jangan ngikutin Cara mereka Membahas kitab orang lain Ngurusin dapur orang lain Dapur sendiri Kapal pecah Jadi orang Kristen Yang diutamakan adalah Imanmu dulu Bertumbuh dulu Dalam Kristus Ya Pahami dulu Bagaimana firman Tuhan Pahami dulu Dalam keselamatan Pahami dulu Dalam sejarah gereja Dan seterusnya Baru kamu bisa bertanding Dengan punya Siap Siap sedia Karena dalam Alkitab Tadi 1 Petrus 3.15 Disuruh siap sedia Bukan yang masih mentah Suam-suam kuku Gitu Mas Joseph Mau nanya lagi boleh Iya silahkan Kalau kita punya teman Orang Yahudi itu Yang ngepercaya Yesus sebagai Tuhan Itu gimana ya Oh gak jadi masalah Tolak ukur kita Bukan dari orang Yahudi Karena Yahudi itu Ada banyak alirannya Ada Yahudi diaspora Ada ultra Ortodox Jew Bahkan ada orang Yahudi Yang percaya Mengatasnamakan Sebagai One for Jesus Ya Atau misal Ada Yahudi Mesianik Jadi Yahudi itu Bermacam-macam Kalau misalkan Ada Yahudi Katakanlah Ada satu orang Yahudi Itu bukan Tolak ukur kita Saya bilang Kenapa Loh Kalau misalkan Berhadapan dengan Islam Yang sering membangun Narasi Oh orang Yahudi aja Gak percaya Yesus Kata siapa Murid-muridnya Yesus Sedari mula Orang Yahudi Orang-orang percaya Yang dibaptis itu Banyak dari mereka Yang dari golongan Yahudi Ya gak Kisah para 115 itu Orang-orang farisi itu Betul Jadi Tolak ukur kita Kemudian nanti Dibawakan dengan kisah Oh saya pernah nonton Itu kan Pernah bersiliwaran Tuh di FYP TikTok di internet Ada orang Yahudi Oknum katanya Mereka udah seneng aja Itu kegirangan Katanya orang Yahudi Disuruh ibadah ke gereja Gak mau katanya Kalau di masjid mau Ya Silahkan terima itu Kenapa? Karena dalam Tafsirnya mereka Ya Dalam sefaria Dalam website-nya Orang Yahudi Nabi mereka disebut dengan Mesugah Tau gak Mesugah apa? Mesugah itu orang gila Nabi mereka dikatakan demikian Orang-orang Yahudi Nabi mereka loh Dan mereka masih Menganggap Yahudi Mendukung mereka Gak apa-apa Sama saja Mereka meludahi Tuhan Dan juga firman Tuhannya mereka Karena dalam surah Al-Baqarah Dikatakan apa? Tidak akan senang Orang-orang Yahudi Dan orang Nasroni Sampai kamu mengikuti Jalan-jalan mereka Saya sering bilang loh Sama orang Islam Gak usah bawa narasi Yahudi dan Nasroni Kamu gak pernah baca Quranmu ya Di Al-Quran kalian Yang katanya kitab Katanya suci bagi kalian Itu sudah diingatkan Jangan pernah terbuai Jangan pernah tergiur Jangan pernah tergoda Dengan tipu muslihatnya Orang Yahudi dan Nasroni Karena mereka Justru memakai itu Supaya kalian mengikuti Jalan mereka Tapi mereka masih ajakan Serserah Makanya saya bilang Masih suka nanya Joseph kenapa Ninggalin Islam Lebih baik saya ninggalin Islam Daripada masih di dalam Islam Tetapi tidak punya otoritas Makanya Mereka tidak punya Konsistensi Yang begitu patent Padahal di Qurannya Sudah bilang banyak banget Tentang orang Yahudi Masih aja pakai telak ukur Orang Yahudi Orang Yahudi ini Sama Islam ini Kami saudara Satu Tuhan Iya Tuhannya orang Yahudi Tanya Kenal gak Dengan yang disembah Oleh nabimu Dan oleh kamu Gak kenal mereka Jadi ya Itu hipokrit bagi saya Jadi seperti itu ya Yahudi dan Dan Jangan Kristen Dengan Islam Sebenarnya Kalau yang sejati Itu tidak pernah Mau berkompromi Gitu Apalagi dengan sejarah Adanya Hitler Itu ada hubungannya loh Dengan Pemuka agama mereka Waktu itu Coba tanya Sejarah Orang yang belajar sejarah Gitu ya Mantap Siap 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 Amin 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 Mas Joseph Kalau boleh tahu Ada komunitas Atau grupnya gak ini Aku kalau mau tanya-tanya Sama Mas Joseph Ada nanti DM aja aku Ada ya Oh Siap Siap Makasih Mas Joseph Gara-gara Gara-gara Mas Aku jadi Mencercerahkan oleh Mas Joseph Oh puji Tuhan Juga oleh karena roh kudus Kamu digerakkan Amin 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 Moga kita diberkatinya Sama Tuhan Amin Semangat dan tuku dalam iman ya Tuhan Yesus berkati selalu ya Amin Amin Semua Amin Amin Yoke Shalom Shalom Apalagi Kalau mati Rakyat Jahanam Nanti mereka yang menjadikan Yesus Jadi Tuhan Oh gak apa-apa Gak apa-apa Saya lebih suka dengan hayalan Tapi jangan menghayal terus Ya ini udah malam Kalau masih siang gak apa-apa Pengantar kita tidur soalnya Kenapa Maria melahirkan Yesus Terus kenapa dia dianggap Tuhan Kan dia dilahirkan oleh manusia Ya saya tidak pernah menganggap Kita tidak pernah menganggap Yesus dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Nih ini kan pertanyaan yang aneh Cep Percuma lu ganti foto profil Percuma lu ganti nama akun Ya Bio Instagram lu tuh ilangin Orang jadi nanti Ngecek Instagram lu loh Jejak digital itu Kelam Cep Tadi kan lu foto di kaca kan Lu ganti nih Jadi foto gak jelas Malu ya Akhirnya nyadar Kenapa Maria melahirkan Yesus Terus kenapa dia dianggap Tuhan Kan dia dilahirkan oleh manusia Kami tidak pernah menganggap Yesus Tuhan Ya ini hati-hati dengan narasi seperti ini teman-teman Seolah-olah bahwa ketika itu Tidak pernah Yesus itu Tuhan Sehingga kita harus menganggap dia Tuhan Paham gak? Saya tidak perlu dianggap sebagai manusia Untuk membuktikan saya sejatinya manusia Paham gak? Teman-teman Tidak perlu anggapan dari orang lain Bahwa kalian manusia Untuk membuktikan kalian itu manusia Nyampe gak logikanya Islam? Kalau gak nyampe ya udah belajar lagi Sekolah lagi sana Dari TK Supaya logika kamu jalan Paham gak? Jadi ada anggapan atau tidak anggapan Tuhan Yesus itu adalah tetap Tuhan dari sananya Sananya dia sejatinya Tuhan Ya Paham? Maka manusia jangan dituhankan Kita tidak pernah menuhankan Ini lagi narasinya Kita tidak pernah menuhankan Ya Kita tidak pernah menuhankan Terima kasih sahabat Renungan TV Sudah menyimak hingga akhir diskusi spesial ini Semoga setiap pembahasan tadi dapat menambah wawasan Menginspirasi Dan memperkuat iman kita semua Jangan lupa Bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga Yang membutuhkan dorongan iman Agar semakin banyak orang diberkati Melalui pesan-pesan rohani yang kita bagikan Tetaplah berpegang teguh Pada kebenaran dan kasih Kristus Dalam setiap langkah hidup saudara Sampai jumpa di video berikutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video berikutnya